Dukung terus ya Tekno.com untuk info rekomendasi geju terbaik. Subscribe sekarang yuk! Halo guys, kembali lagi di Atecno. Rujukan sebelum membeli di video kali ini, saya kedatangan smartwatch terbaru dari Oase yang harga yang terjangkau tapi punya fitur jempolan. Dia adalah Oase H10B. Meskipun dijual dengan harga 200 ribuan aja, smartwatch dari Oase ini punya fitur heart rate monitor. Dan kerennya lagi nih, Oase H10B udah punya sertifikasi IP67 Waterproof Design yang diklaim bisa tahan air hingga kedalaman 1 meter dalam 30 menit. Fitur kamera kontrol juga udah ada di smartwatch ini, jadi kalau kalian mau selfie tinggal checking di smartwatchnya aja. Praktis banget! By the way, smartwatch Oase H10B ini dijual seharga 250 ribu kembali seribu. Kamu bisa beli lewat official store Oase-nya langsung di Shopee, linknya ada di deskripsi. Sebelum ngebahas lebih lanjut smartwatchnya, kita pairing Oase H10B ini dulu ke smartphone. Langsung aja buka Play Store ataupun Apple Store dan ketik aja Dayband lalu langsung download aplikasinya. Kalau udah kelar install, jangan lupa nyalain bluetooth di HP kalian ya. Nah, nanti aplikasinya bakal ngedeteksi otomatis di smartwatchnya sampai ada tulisan kayak gini. Langsung tap aja dan smartwatchnya udah berhasil ke pairing nih. Di dalam aplikasi ini, kalian bisa nentuin jumlah goal, nyeting aplikasi yang mau disinkronin, dan masih banyak lagi. Ya, pokoknya kalau mau ngatur apa-apa bisa lewat aplikasi ini ya. Karena Oase H10B ini udah mendukung fitur kamera kontrol, jadi kalian harus aktifin dulu pengaturannya di dalam aplikasi Dayband-nya. Tepatnya di bagian Shake to Take Picture ini. Kalau muncul persetujuan kayak gini, tinggal tap OK aja ya. Dan ini dia, kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau mau selfie, bisa dengan hanya nge-shaking pergelangan tangan aja. Oke, sekarang kita hands-on si Oase H10B-nya. Dari segi tampilan desainnya, punya bentuk yang hampir sama kayak smartwatch kebanyakan. Secara dimensi, Oase H10B ini punya ukuran 44x21,5x10,5mm. Bobot smartwatch ini cuma seberat 24 gram aja. Dengan bobot 24 gram, tentunya smartwatch ini terbilang cukup ringan. Oase H10B yang lagi saya review ini cuma punya satu varian warna aja, yaitu hitam. Untuk layarnya ini, punya ukuran 0,96 inci beresolusi 160x80 piksel. Jadi masih cukup oke lah buat mengoperasikannya. Meskipun nggak pake panel AMOLED, layarnya ini masih punya detail warna yang oke juga nih. Nah, untuk feel strap-nya masih cukup nyaman ya. Nah, di pergelangan tangan. Lanjut ke bagian bawahnya ada running sensor dan heart rate sensor. By the way, tulisan USB yang ada di bawah ini nandain kalau smartwatch ini pake mekanisme pengecasan USB. Jadi kalian tinggal buka strap-nya yang deket tulisan USB-nya kayak gini, terus tinggal colokin aja ke powerbank atau USB port lainnya. Praktis banget kan? Ngomongin soal ngecas-mengecas, Oase nyaranin pengisian dayanya di 5V 1A aja. Nggak boleh yang ngebut-ngebut karena ini cuma smartwatch. Dengan bekal baterai 90 mAh berjenis lithium polymer, smartwatch ini makan waktu sekitar 2 jam buat ngecas dari kosong sampai penuh. Dan kalau udah penuh, smartwatch-nya bisa kalian gunain 6-7 hari. Jadi masih tergolong hemat banget lah. Untuk pengoperasian, smartwatch-nya ini bukan di-swipe ya, tapi disentuh sekali untuk pindah fitur dan tap selama 3 detik untuk function key-nya. Kalau diteken sekali, dia bakal nampilin jumlah langkah per hari, kemudian ada jarak yang kita tempuh, kalori yang terbuang, pemantauan letak jantung, pemantauan tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, dan olahraga running, cycling, serta jump rope. Setelahnya ada menu SMS yang nantinya bisa disinkronkan dari aplikasi Dayband di HP kalian. Kalau ada notif pesan atau WA, nanti bakal tampil kayak gini nih. Dan di menu more ini, ada fitur fine buat nyari keberadaan HP. Selain itu, di menu more ini juga ada brightness buat ngatur kecerahan layar, power buat matiin smartwatch, dan riset buat ngatur ulang smartwatch kayak baru lagi. Untuk wallpaper sih, smartwatchnya ini cuma ada 2 dari bawaannya, dan nggak bisa diatur via aplikasi juga. Jadi buat kalian yang lebih mentingin fungsi daripada tampilan, nggak bakal jadi masalah. Lagi pula, desain dari smartwatch ini cukup keren juga. Seperti yang udah saya sampein di awal, OASA H10B ini udah didesain supaya tahan air. Nah, karena udah punya IP67 waterproof, kalian bisa nih ngajak mandi sih smartwatchnya. Dan kalau mau dipake boot berenang, kedalamannya hanya sebatas 1 meter dengan waktu selama 30 menit aja ya. Gimana? Smartwatch OASA H10B yang saya pake ini punya fitur yang lumayan oke kan? Apalagi harganya cuma 200 ribuan aja. Untuk spesifikasi dan harganya, kalian bisa lihat di tayangan berikut ini. Nah, kalau kalian tertarik mau beli smartwatch OASA H10B ini, kalian bisa beli langsung di official store OASA-nya di Shopee. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Untuk sebuah smartwatch seharga 200 ribuan yang udah membawa sertifikasi IP67, kamera kontrol, dan juga heart rate monitor, menurut saya H10B ini layak banget buat dibeli. Oke, sekian review dari saya kali ini. Ingat, selalu jaga kebersihan, pake masker, dan terapkan physical distancing di era new normal ini. Terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax